Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroque dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, guna menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani, Presiden Joko Widodo berkatakan pemerintah akan menambah subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah pada tahun 2024. Selain itu Presiden juga meminta kepada para petani untuk segera melakukan penanaman padi, melihat ketersediaan air mulai melimpa karena intensitas hujan yang mulai meningkat. Membasuki busim penghujian pada awal tahun 2024, Presiden Joko Widodo meminta kepada para petani untuk segera melakukan penanaman padi agar produksi beras di Indonesia dapat berlimpah saat busim panen periode Maret hingga April mendatang. Hal tersebut terlihat pada kegiatan penanaman padi di bulan Desember 2023 mencapai 1,4 juta hektare, diikuti di bulan Januari 2024 mencapai 1,7 juta hektare, serta Februari mencapai 1,4 hektare. Terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani, Presiden membastikan akan mengatasi hal tersebut dengan menambah subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah pada tahun 2024. Saat ini kementerian pertanian juga telah mengajukan penambahan subsidi pupuk kepada Menteri Keuangan agar segera direalisasikan dan bisa disetujui oleh DPR RI. Selain itu Presiden juga menjelaskan kondisi stok pupuk subsidi masih cenderung aman di PT Pupuk Indonesia sebanyak 1,7 juta ton. Sehingga nantinya rencana penambahan pupuk subsidi ini akan dilakukan untuk semester kedua tahun 2024. Kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi. Kemudian subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih 14 triliun rupiah. Tak hanya itu Presiden juga menyoroti adanya isu pupuk subsidi yang dijual bukan kepada petani. Menjawab hal tersebut Presiden menegaskan perlunya pegawasan ketat dari distributor hingga ke pengecer agar tidak merugikan petani dan membidi balisir kebocoran subsidi pupuk. Ya itu yang harus dikontrol terus. Distributor pengecer dikontrol jalan sampah, pupuk bersubsidi dijual ke tempat yang bukan petani. Memang ada buka pebocoran seperti itu tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol. Presiden Joko Widodo menyambangi pasar Purworejo Provinsi Jawa Tengah mengeceh ketersediaan dan harga bahan pokok terutama di akhir momen libur Natal dan Tahun Baru. Presiden memastikan harga sejumlah bahan pokok stabil, terlebih cabai rawit yang beberapa waktu lalu menembus hingga 120 ribu per kilo jah. Kini sudah turun hingga 70 ribu rupiah. Mengawali kujugan kerja di tahun 2024, Presiden Joko Widodo didampingi ibu negara Iryana melakukan belusukan ke pasar tradisional Pagi Purworejo Cawa Tengah. Dalam belusukannya, Presiden memastikan stok cadangan beras tetap aman agar stabilitas harga beras tetap terkendali meskipun musim padan mengalami kemunduran akibat fenomena Eldido. Kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya sehingga terjadi kegoncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua, semua negara mengalami. Tapi negara kita kenaikannya tidak sederastis negara-negara lain. Kita bisa mengendalikan karena stok bulok saat ini juga sangat baik. akhir tahun kemarin masih di angka 1,4 juta ton. Dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman karena memang panennya nanti akan mundur sedikit. Selain beras, Presiden juga meninjau harga bahan pokok lainnya seperti cabai. Namun Kepala Negara menyebut bahwa harga cabai di pasar tersebut sudah mengalami penurunan dari harga cabai yang sepat tinggi sebelumnya. Ya, lihat-lihat harga, terutama yang kemarin naik sangat tinggi, cabai rawit, sampai 120. Saya lihat terakhir di Jakarta. Sekarang sudah turun di sini jadi 70 ribu. Sangat bagus, yang lain-lain sama. Di kesempatan tersebut kehadiran Presiden dan Ibu Iryana disambut antusiasme pedagang dan masyarakat yang sedang berbelanja di sana. Hari Yadi, penjual cabai mengatakan bahwa saat Presiden membeli habis dagangannya. Sementara Asia, sang penjual tempe pun mengungkapkan rasa terima kasih karena dagangannya telah dibeli oleh Presiden dan Ibu Iryana. mau tanya itu harga cabai, jawab ya harganya 70 ribu, murah sekali gitu. Ya harapannya ya harga sembako tidak terlalu tinggi gitu. Terjangkau deh masyarakat. Juga tempe sama petai. Ya, ini mari ngasih 100 ribu buat beli tempe, dikasih semua. Sayang, ya makasih ya bu. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah hari ini. Presiden Joko Widodo mengajak simitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia menyambut bonus demografi 2030. Mengawaliku juga kerja di tahun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak simitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah untuk dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia menyambut bonus demografi 2030. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, pembangunan kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pembangunan tersebut akan didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat senilai 200 miliar rupiah. Presiden mengatakan Indonesia memperoleh peluang bonus demografi di tahun 2030 yang merupakan satu kali kesempatan dalam peradaban sebuah negara. Menurut Presiden, bonus demografi akan menjadi penentu lompatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak. Untuk itu Presiden menyampaikan kunci memanfaatkan peluang bonus demografi ada pada pembangunan SDM dengan mempersiapkan talenta kelompok masyarakat muda di masa depan lewat pendidikan keahlian. Universitas Muhammadiyah yang saat ini mendidik sekitar 17 ribu mahasiswa dengan 11 fakultas, didilai perlu menjadi bagian dari upaya pengembangan SDM unggul dalam rangka menyambut bonus demografi. Itulah negara maju Indonesia yang kita impikan akan bisa kita capai. Dan Universitas Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah Polo Kerto bisa menjadi bagian dari itu. Kita ke informasi Lede Pobirsa, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 relatif baik di tengah berbagai ketidakpastian kondisi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan keseimbangan primer APBN 2023 surplus setelah 10 tahun terakhir selalu mengalami defisi. Keseimbangan primer dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 mencatatkan surplus 92,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan surplus ini merupakan kabar gembira karena keseimbangan primer baru mencatatkan surplus lagi sejak 2012 lalu. Surplus tersebut berarti total pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Pendapatan negara pada tahun lalu tidak terlepas dari penerimaan pajak yang melampaui target. Hal ini menjadi keberhasilan tersendiri karena capaian tersebut diraih dalam 3 tahun berturut-turut mulai dari 2021 hingga 2023. Sementara Menteri Keuangan juga menjelaskan belanja negara yang disalurkan antara lain untuk kebutuhan pemilu 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Primary balance kita pertama kali surplus sejak 2012 dan surplusnya itu enggak kecil, 92 triliun. Kenaikan yang luar biasa tahun lalu masih di 74 triliun negatif. Tahun ini, tahun 2023 ini primary balance kita positif. Pertama kali surplus sejak tahun 2012. Pemirsa, saya Jedha Pariwara. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Diusro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!